Sebagai wujud apresiasi terhadap para nasabah, perusahaan daerah BPRBKK Purworejo menggelar gepiar undian Tamades dan deposito periode tahun 2016 baru-baru ini. Bertempat di Hotel Ganesa Purworejo, acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti SH. Undian utama berupa 6 unit sepeda motor, mesin cuci, dan beberapa hadiah menarik lainnya. Selain memberikan apresiasi, juga untuk mendorong warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang belum bergabung sebagai nasabah agar bergabung. Sebagai bank milik pemerintah, kini keberadaannya dinilai lebih sehat dan lebih aman karena semua dana nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dari data yang ada, kini PDBPRBKK Purworejo telah memberikan keuntungan yang cukup bagus dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Bahkan peningkatan keuntungannya cukup tinggi. Pada tahun 2015 hanya mampu memberikan keuntungan 800 juta, pada tahun 2016 lalu keuntungannya mampu mencapai 2,2 miliar rupiah. Kedepan diharapkan PDBPRBKK Purworejo akan terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Utamanya dalam hal menambah modal pinjaman mikro kepada warga masyarakat kebupaten Purworejo yang mayoritas adalah petani, pedagang, dan wira swasta. Sehingga PDBPRBKK Purworejo mampu mewujudkan slogannya yang selalu melayani dan memahami sepenuh hati. Dari Purworejo, Widarto Baglen Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!